Pemirsa bencana banjir menerjang empat kecamatan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengakibatkan ribuan rumah warga terendam. Banjir juga memutus akses Jalan Nasional Trenggalek, Tulung Agung mencapai lebih dari 1,5 meter. Beginilah kondisi banjir di ruas Jalan Nasional Trenggalek, Tulung Agung di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Ngantru, Trenggalek, Jawa Timur. Ketinggian banjir di ruas Jalan Nasional ini mencapai sekitar 1 meter dan akibatnya akses arus-arus lintas dari kedua arah tertutup total dan dialihkan melalui jalur lain. Sementara empat kecamatan juga terdampak banjir yaitu kecamatan Trenggalek, kecamatan Karangan, kecamatan Pogalan, dan kecamatan Gandusari. Tim gabungan dari Basarnas, BBBD, TNI, dan Polri serta relawan melakukan evakuasi warga ke tempat pengungsian. Dari curah hujan yang sangat lebat, yang mengguyur Kabupaten Trenggalek secara umum itu mulai kemarin sore, sampai tadi malam, dan juga sampai tadi pagi. Terus tadi pagi itu air sudah mulai naik dan sampai saat ini sudah setinggi orang dewasa. Kemudian untuk banjir kali ini melanda di empat kecamatan, kecamatan Trenggalek, kecamatan Karangan, kecamatan Pogalan, dan kecamatan Gandusari. Jadi untuk hari ini di wilayah Trenggalek hampir merata keseluruhan terkena bencana banjir. Yang pertama yaitu di jalur-jalur utama yang menghubungkan wilayah Trenggalek dari arah Tulung Agung mengarah ke Ponorogo. Saat ini ada empat titik jalur utama yang saat ini terkena banjir dengan ketinggian air kurang lebih sekitar satu meter. Proses evakuasi sempat terkendala karena minimnya peralatan. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, E-News, melaporkan.